ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mengulas event lebah langka yang dibutuhkan itu tidak ada cuman kan kita harus menanam satu bibit bunga dan telah mekar jadi disini kita mencoba membeli bibit bunganya dulu ya kepada Won bibit bunganya itu tergantung pada musim-musimnya ya di sini saya mencoba membeli pink cat ya pencet itu dia tumbuhnya pada musim summer jadi saya mencoba membeli satu bibitnya dulu ya ya disini kalau misalnya kejajiannya itu ya akan ada lebah ya yang membangun sarang di pohon apel kita yang disebelah kolamnya itu lalu ketika sudah tumbuh ambillah madu-madunya namun jangan dijual dulu berikan madu tersebut kepada Louis seorang kakek ahli lebah yang selalu berada di dalam rumah God setelah kamu berikan madu tersebut dia akan senang sekali keesokan harinya Louis datang ke perkebunanmu dan terlihat terlihat sedang mengamati sarang lebah di pohon apelmu ya bicara padanya dan dia akan memberitahumu kalau lebah yang ada disini termasuk spesies langkah maka dari itu Louis akan memberi tahu Jack perihal perihal lebah tersebut agar harga jual madu ini dinaikkan mulai sekarang harga jual madu tersebut adalah 60 gul per botol yang semula harga 50 gul sekarang menjadi 60 ya seperti apakah eventnya saya marah kita simak video berikut ini ya di sini saya akan mencoba menanamkan dulu bibitnya ya kita tunggu dulu bibitnya sampai tunggu ya ya jadi disini sebelum tumbuh bunganya mari kita tanya kepada kita lusia ataupun peneliti madu nah nanti kita tunggulah sampai bunganya tumbuh ya ya sepertinya kayaknya kayak nyari nih pohonnya itu ataupun bunganya itu sudah tumbuh ya Mari kita coba keluarnya kita cek dulu apakah sudah tumbuh atau belum ya ternyata situ sudah ada lebahnya ya jadi kita langsung ambil aja lebahnya tuh jangan kita jual dulu ya kita ambil lebahnya kita simpan dulu lebahnya ya baru kita tunggu sampai rumah gots terbuka ya ya di sini sudah jam 11 saatnya kita masuk ke rumah gots dan akan kita memberikan lebah tadi kepada si Louis atau kan ataupun si pendeliti lebahnya kita berbincang dulu dengannya lalu kita kasih lebah tersebut seperti itu ya kan baru kita pulang dulu tidur dan kita tengok keesokan harinya ya di sini kita coba untuk keluar ya apa yang terjadi dari pada akhirnya si Louis datang ke pergubunan kita kita pulang dulu kita lanjut ya seperti itulah event lebah bersama Louis ya Nah jangan lupa untuk anda like dan subscribe nya ya mohon maaf jika ada kata-kata salah jika ada kata-kata salah saya ataupun ada kekurangan ataupun dan kelebihannya ya sampai jumpa di konten saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya